Hai teman-teman selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Kang Arief dan saat ini saya masih berada di Jeju dan akan mau pergi ke Swiss Village di daerah Jeju perjalanan sekitar 1 jam menggunakan bis jadi aku tadi habis make bis dan sekarang aku mau ganti bis ya oh ya buat kalian mau ganti bis juga kalian bisa lihat di sini ada papan informasi dan ini bahasanya bisa diubah menjadi bahasa Inggris kalau kalian nggak ngerti bahasa Korea jadi kalian tahu berapa menit lagi bis itu akan datang ke tempat hati ini dan tempat ini bener-bener seperti di pedesaan ya beda jadi ini daerahnya masih dari daerah pedesaan bukan daerah kota nah aku sekarang udah ganti bis lagi dan sekarang langsung menuju ke Swiss Village nah aku sekarang udah turun dari bis dan Swiss Village nya ada di sebelah sana jadi dari sini jalan mungkin kurang lebih 300 meter buat ke Swiss Village mungkin perumahan ya kalau kata kita ya namanya selamat datang ke Swiss Village di daerah Jeju ayo kita coba masuk ke sana ke dalam nah jadi kayak gini tempatnya gimana temen-temen apakah ini bener kayak di Swiss atau bukan kalian bisa komen di bawah ini ya nah jadi di rumah-rumah ini tuh adalah cafe-cafe dan toko-toko atau bisa disebut juga ruko ya dan ini ada juga bangunan-bangunan yang masih kosong sebelah sini sepertinya tempat wisata ini masih baru tapi nggak tau juga ya dan masih banyak orang-orang yang nggak tau tempat ini karena pengunjungnya cuma 1,2,3 sedikit banget gitu emojik yang bukan ini ini Hai teman-teman jumpa lagi bersama saya Arief dan kali ini saya mau pergi ke Halimpang jadi jaraknya agak jauh dari sini jadi kurang lebih naik bis sekitar 40 menit dari sini jadi teman-teman sebelum berangkat ke Halimpang aku beli sarap makan dulu disini biar murah di supermarket aku beli ini so gogi jadi daging sapi kemudian ada mie juga sama ada ini appetizer jadi di jadi di supermarket korea tuh ada tersedia microwavenya jadi kita angetin ini 1 menit 20 detik dan selamat makan temen-temen nah nah ini temen-temen peta dari Halimpang ini sini aku mau pikir-pikir dulu mau masuk atau enggak karena Halimpang ini ternyata koleksinya tuh kayak tanaman-tanaman tropis gitu kalau tanaman tropis di tempat kita juga banyak ya Oh ya teman-teman segera info untuk masuk ke Halimpang ini untuk dewasa Rp12.000 untuk remaja Rp10.000 untuk anak kecil anak kecil itu Rp7.000 cuman aku hari ini enggak jadi masuk ke dalam mungkin menurutku kayaknya kurang interesting gitu jadi aku aku sekarang mau langsung saja ke pantai Hopce jalan kaki 500 meter dari sini jadi temen-temen di belakang situ ada pulau anak pulau kecil namanya Biangdo Biangdo Island jadi temen-temen aku kayaknya nggak jadi berenang karena aku nggak bawa handuk nggak bawa keresek juga nanti kan pasti kotor juga basah juga harus mengganti juga jadi aku nggak jadi masuk ke air jadi temen-temen setelah aku lihat pantai ini ini pantai Hopce aku habis ini mau pergi ke ke cafe namanya Monsan Cafe sekarang aku tuh kesini tuh datang di bulan bulan Juni ya kemungkinan kalau bulan Juli orang-orang pasti bakal banyak yang datang kesini jadi di pulau Jeju itu pantainya tuh banyak banget banyak banget di karena pulau kecil ya di yang namanya pulau kecil pasti pantainya sangat banyak sekali balik lagi bareng dan aku Kang Arief dan aku sekarang udah sampai di halte nya tempat Monsan Cafe ya tinggal jalan kaki sekitar 300 meter dari sini agak silau ya karena mataharinya ini mau tenggelam di sana mataharinya jadi agak silau backlight aku tidak boleh bawa i ya izah menolong kaki biopat dan aku aranya aku nggak aku 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 dan ini juga temen-temen ada cafe yang lucu pink house namanya pink house berwarna pink kayaknya di belakang aku juga ini ada cafe bagus ini unik selamat menikmati jadi guys jadi temen-temen aku ini cuma pesen minum doang biasa aku kan traveler mau hemat nggak mau beli yang mau lemah aku beli green tea mix green tea mix itu susu hijau teh hijau itu harganya 6500 kan mahal juga ya kalau dirupiahin Rp80.000 jadi ini di cafe ini tuh ada tiga lantai lantai satu lantai dua juga sama kayak gini lantai tiga juga kayak gini tempatnya eh ada empat penting ada neka terus lagi jadi viewnya disini viewnya pantai bagus enak 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 jadi ya temen temen ya disini menurut aku ini rekomen banget buat kalian pergi ke Yeju mampir kesini ke high-end kaket disini bener-bener kalian bisa melihat kaket yang luar biasa indah sekali cuman kalau di kamera nggak terlalu indah ya oke ini di daerah Ewol dan disini juga deket Hopce feet juga 38 menit kalau kalian mau ke pantai Hopce disana banyak pasir butiknya Hai Bonnie aku sekarang mau ke bawah mau ke bawah nih aku udah mau deket batu-batuan itu ini sebelah kalau kalian kesini harus pakai alas sepatu ya kalau nggak pakai sepatu kayaknya perih deh ini ini batu-batunya keras kali jadi temen temen gimana mau traveling ke Yeju oke mungkin video untuk episode sekarang cukup sekian terima kasih banyak teman-teman yang sudah menemani aku dan besok besok hari terakhir aku jalan-jalan ke Yeju dan untuk hari ini cukup sekian terakhir ini hari ini aku ke cafe cafe high-end namanya tadinya mau cafe Monsan sebelah sebelah sana nggak tahu nggak ada namanya Monsan Cafe ya udah aku pergi ke sini kayaknya bagus dan masih baru juga tempatnya ada pink cafe juga disini ada bolnam cafe juga disini kalian bebas pilih sesuka hati kalian mau mengunjungi cafe tersebut untuk mengenai tarifnya disini ya seperti biasa pada umumnya jadi nggak terlalu mahal nggak terlalu murah jadi aku tadi pesen green tea latte itu 6500 kalau kue yang kayak gitu juga sama aja lah 7000 itu udah mayoritas standar harga di korea memang seperti itu ya kalau kalian ingin coba kuenya juga silahkan beli dan kayaknya enak sih lucu-lucu juga tadi aku lihat oke kalau gitu cukup sekian video aku dari dari Jejudo di cafe ini di daerah Ewol dan sampai jumpa di video berikutnya yang baru gabung jangan lupa subscribe like dan komen dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati